Hai hai, Pinat Gang! Guys, Tato merupakan salah satu aksesoris tubuh yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang ya. Walaupun sering dikaitkan dengan kriminalitas, bagi sebagian orang, Tato lebih dilihat sebagai suatu karya seni yang keren untuk dikenakan. Eits, tapi guys, ternyata ada lho beberapa gambar Tato yang memiliki makna tersembunyi yang bisa jadi sangat berbahaya lho. Wah, apaan aja ya? Daripada penasaran, yuk deh langsung aja kita bahas. Guys, Tato memang banyak ukurannya ya. Ada yang besar, ada pula yang kecil, hingga hampir gak kelihatan. Tapi, Tato kecil bisa memiliki arti yang cukup dalam lho. Misalnya, Tato yang satu ini nih. Bentuk Tato yang menyerupai tetesan air ini sering disebut teardrop. Biasanya, gambar kecil ini diletakkan di sebelah mata seseorang. Artinya apa ya? Dalam buku The Convention yang ditulis John Marshall McDonald dan David L. McHout, Tato ini berartisip pengguna pernah dipenjara beberapa waktu lalu. Dilansir dari The Sun, Tato tetesan air mata ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut pernah atau telah melakukan pembunuhan. Walah, serem bener ya. Namun di beberapa tempat, Tato tersebut juga sebagai tanda bahwa seseorang kehilangan orang atau anggota keluarganya. Rapper Amerika terkenal, Lil Winey, memiliki Tato tersebut setelah ia kehilangan temannya. Selebriti lain, yaitu Amy Winehouse juga memiliki gambar tetesan air mata tersebut setelah sang suami, Blake Filder Seville, masuk rumah sakit akibat overdosis. Orang terkenal lain yang memiliki Tato tersebut diantaranya pesepak bola Portugal, Ricardo Cuarisma, hingga model Jeremy Mix. Gimana nih menurut kalian guys? Nah, kalau Tato yang satu ini, apakah kalian pernah lihat? Tato yang bergambar tiga buah titik ini bukan sekedar titik biasa lho. Dilansir dari Bright Side, Tato ini adalah simbol Mifida Loka, atau dalam bahasa Indonesia, Hidupku Yang Gila. Yang berarti gaya hidup kriminal dari pemakaiannya. Waduh, agak serem ya. Lalu, kalau titiknya ada lima begini, artinya apa ya? Ternyata guys, Tato ini menggambarkan bahwa seseorang pernah dipenjara. Terlihat bahwa empat titik terluar digambarkan sebagai tembok penjara. Sementara, titik yang di tengah adalah orang tersebut yang sedang dikurung. Wah, wah. 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 Guys, coba lihat Tato berikut ini. Sekilas sih kayak gambar sebuah jam biasa ya. Tapi coba deh perhatiin, kok gak ada jarum jamnya ya? Dilansir dari Awesome Invention, gambar ini menandakan seseorang yang mendapat hukuman penjara sangat panjang atau sampai seumur hidup. Wah, kalau yang satu ini kayaknya serem banget nih guys. Tato yang bertuliskan angka 1488 ini ternyata punya sejarah yang mengerikan loh. 14 berasal dari 14 words yang dikemukakan oleh seorang penganut supermasi kulit putih bernama David Lane. 14 kata tersebut adalah We must secure the existence of our people and a future for white children. Terus angka 88-nya apa tuh? Dilansir dari The Sun. 8 merujuk pada huruf ke-8 dari alfabet yaitu huruf H. Ini berarti 88 dapat dibaca HH yang adalah singkatan dari Heil Hitler. Waduh-waduh, ngeri banget ya. Pernah melihat seseorang memakai tato ini? Eits, ternyata ini bukan sekedar gambar kartu biasa loh. Di lingkungan penjara Rusia, tato ini sangat populer di mana menandakan seseorang narapidana yang suka berjudi. Nggak hanya itu, ternyata simbol kartu yang ada juga memiliki arti masing-masing tuh guys. Jika kartunya lambang keriting, itu berarti kriminal secara umum. Sementara itu, Sekop menandakan seorang penjuri. Lalu, lambang wajik menandakan bahwa ia adalah seorang informan. Kemudian, simbol hati berarti narapidana yang sedang mencari pasangan di dalam penjara. Gimana? Apa kalian berminat memakainya? Mending pikir-pikir dulu deh. Coba lihat tato ini guys. Kalau kalian berpikir referensi gambar ini adalah dari film Spider-Man, kalian salah tuh. Tato ini malah menyimbolkan hal yang serem loh. Dilansir dari Bright Side, tato sarang laba-laba ini merupakan gambaran perjalanan seorang narapidana yang berjuang melawan kecanduan narkoba tuh. Ih, serem ya. Pernah lihat tato wajah yang satu ini? Kebanyakan dari kita sih biasanya langsung takut ya kalau ada orang bertato seperti duri di dahinya itu. Tapi, artinya apa ya? dilansir dari Awesome Invention, Tato ini sebenarnya tidak memiliki arti khusus, namun sebagian pemakaiannya menganggap satu duri melambangkan satu tahun ia di penjara. Waduh-duduh. Orang terkenal yang memiliki tato ini diantaranya penyanyi Blake Shelton dan rapper Post Melon. Kalau lihat tato yang satu ini kayaknya sih lucu ya. Tato daun semanggi atau leaf clover ini sering dipakai untuk membawa keberuntungan bagi pemakaiannya. Eits, tapi jangan sampai keliru ya. Tato daun semanggi yang sama ternyata dipakai loh oleh anggota geng Irlandia sebagai identitas mereka. Ada berbagai modifikasi seperti ditambah tulisan-tulisan, atau malah digabungkan dengan simbol angka 666. Wah-wah, harus hati-hati ya kalau mau punya tato ini. Kalau kalian pikir tato ini berhubungan dengan suatu kepercayaan, ternyata nggak semuanya loh. Dilansir dari The Sun, menggunakan tato salib besar di dada malah melambangkan seorang anggota geng senior loh. Di negara Rusia, menggunakan tato ini juga sangat tidak disarankan karena akan dianggap sebagai seorang kriminal yang sangat berbahaya. Duh, serem banget ya guys. Nah guys, itulah tadi tato-tato yang ternyata memiliki makna tersembunyi dan berbahaya. Apa kalian pernah menemukan orang-orang yang memakai tato tersebut? Ah ya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. See you and have a nice day!